Muncul motor bebek kawasaki Apa ini generasi terbaru KZZ X130? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif Baik nasional maupun internasional Otomotif Star Jika Honda punya Supra Series Yamaha punya Jupiter Series Dan Shogun menjadi bebek andalanya Suzuki Lalu bagaimana dengan kawasaki? Apakah pabrikan geng ijo ini punya produk motor bebek? Ada banyak dong? Pabrikan kawasaki pernah meluncurkan 9 generasi motor bebek kawasaki Mungkin ada yang udah tau atau belum tau Motor bebek kawasaki dimulai di tahun 1983 Dengan menghadirkan Binter Joy motor bebek 4 tak pertama kawasaki Hadir dengan beragam inovasi fitur Di saat pesaingnya seperti Honda C70 masih pakai model jadul Menyesuaikan tren Kawasaki melahirkan KZ Series Yang bertahan dari mulai bermesin 112cc hingga 130cc Bahkan salah satu produknya yang rilis di tahun 2005 Hadir dengan fitur unik tangki BBM di depan Ada juga varian blitz series Yang dikenal dengan bebek termorah Ada juga kawasaki atlet Yang merupakan produk motor ayam jago kawasaki Yang pernah meramaikan pasar otomotif Nah, kali ini ada motor bebek kawasaki yang menarik kita ulas guys Dibekali mesin yang sama dengan kawasaki KZ ZX130 Motor ini mempunyai tampilan yang sporty banget Apa ini generasi terbaru kawasaki ZX130? Buat para pecinta motor bebek atau moped geng hijau Simak terus videonya ya Buat kalian yang baru hadir di channel ini Please bantu support ya Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya Buat yang udah subscribe, makasih ya Motor yang sempat diisukan sebagai penerus kawasaki ZX130 ZX130 adalah kawasaki GT128 Motor ini adalah kerjasama antara Modenas dan kawasaki Model sepeda motor yang menampilkan transformasi dari segi desain yang berbeda Dengan model yang telah diperkenalkan sebelumnya Dibanding motor bebek pabrikan Jepang lainnya Kawasaki GT128 ini lebih padat dan berisi Bodinya dibuat kekar mulai dari depan hingga samping Selain itu, lampu depan terbelah dua Bak mata alien yang sangat menonjolkan sifat sporty GT128 Motor bebek kawasaki ini dibekali spesifikasi yang sama dengan ZX130 Mesin berkapasitas 130,1 cc Satu silinder, berpendingin udara, empat tak, SOSC 2K tube, dan pengabut karburator Di atas kertas, mesin ini mampu menyemburkan tenaga maksimum hingga 10,1 PS pada 7500 RPM Dan torsi 10,7 Nm di putaran 5500 RPM Tenaga disalurkan pada transmisi semi-manual 4 percepatan Walaupun gak banyak informasi detail tentang fiturnya Motor bebek ini seperti halnya motor bebek pada umumnya Kawasaki GT128 hadir dengan rem cakram pada ban belakang Begitu pula dengan penambahan RPM meter pada faceplate meter GT128 Untuk pilihan dan harga, kawasaki menawarkan empat pilihan warna Yaitu uranium orange, kryptonia green, titanium silver, dan millennia white Dengan harga yang ditawarkan 4.888 ringgit Malaysia atau 16 jutaan rupiah untuk pasar Malaysia Kawasaki coba menawarkan alternatif motor yang sporty sekaligus menjanjikan performa yang lebih bertenaga Jika dijual di tanah air, kawasaki atau modernas GT128 Apa layak disebut sebagai generasi kawasaki KZZX130? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke semua orang Sampai jumpa di video terbaru berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video terbaru berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton